Semua gambar nanti sehat dirubah seperti ini ya? Iya, jadi. Dari gambar 6 sampai gambar 13. Nah, jadi 6 sampai 13 nanti yang 6-nya yang pertama kali mungkin ada 5 ya. Yang ini aja untuk kasih tahu the whole domain. Kira-kira kayak begini. Tapi kita akan membahas untuk lebih jelas hanya sebagian dari daerah di mana region heat source-nya yang lebih diutamakan. Gitu aja. Di gambar 7 nanti ada 4. Gak usah bikin duni lagi. Ini sekali aja yang di sini. Satu aja di gambar 6. Selanjutnya begitu. Nah, itu kamu buat aja. Legend-nya kan tetap sama. Iya. Iya kan? Iya. Itu pertanyaan reviewer-nya yang ke-7. Eh, yang berapa? Iya enggak, maksudnya nomor 7 ya? Iya, nomor 7. Nah. Kemudian nomor 8. I assume that the jet flow is started impulsively into equation environment. If that is the case, then a steady periodic flow pattern should develop after certain startup time. There is no mention of this and no plus are shown to demonstrate the steady periodic flow behavior. Nah, ngerti gak pertanyaannya? Ini belum-belum. Jadi, sebenarnya ini yang dia minta itu ada gambar steady periodic flow pattern. Jadi, ada pola aliran yang steady periodic. Kalau ini kan udah periodic. Satu apa? Setengah cycle. Eh, 1 per 4. Kemudian setengah, 3 per 4. Satu. Enggak, maksudnya steady flow, periodic flow-nya. Periodic flow. Jadi, misalnya kalau setelah a certain condition, ini yang dia minta flow-nya. Jadi, ada enggak grafik misalnya kecepatan dalam kondisi di mana aliran itu membentuk steady? Membentuk steady. Steady periodic. Periodic flow pattern. Sebenarnya yang ini, nih. Yang ini, nih. Yang kamu jelasin, ini, nih. Sebenarnya udah, sih. Ini, nih. Ini namanya steady periodic flow pattern, nih. Yang dimana, layarnya bisa diganti lagi, Pak. Ini, nih. Ya, ya. Sendal. Kan kemarin memang enggak ada. Sekarang udah ada. Sendal, sendal. Yo seru sini, nih. selamat menikmati ini dia itu mempertanyakan kok gak terbentuk gak ada informasi mengenai aliran yang bentuknya periodik ini berarti ini udah kejawab udah kejawab ini kan udah udah memberikan gambaran ini loh aliran yang terbentuk memang periodik dari awal kan puluh sapi terusnya turun gitu ini berarti grafik ini sudah bisa menjawab pertanyaan kalau ini ada dia gak nanya itu kan kemarin ini gak ada ya belum ada kalau yang ini berarti udah udah kejawab itu nah experimental ya there is no mention of this and no plot are shown to demonstrate the study periodic flow behavior nah ini kamu yang ini yang tadi itu jawabannya jadi 1 sampai 8 udah oke bisa kejawab 9 experimental results show only the result lihat lagi ya pertanyaan ke-9 ya ya experimental results show only the temperature history at only one point jadi hanya pada satu memang kita ngukuran di satu titik ya ya karena kan waktu itu kan bentuknya itu ini apa lingkaran ya karena itu nah ini mau diapain ya memang gak bisa diapain lagi tapi kan begini ini kan di figure 14 sampai 15 coba kita lihat apa ya ini kita kan hanya di satu titik ya ya jadi ya gak kelihatan at one point tapi kan dia memberikan komentar begini ya nah ini harus kita address sebenarnya jadi nanti harus kamu tambahin kenapa kita hanya ngambil di satu titik karena kita hanya tertarik untuk apa namanya mengetahui secara global atau secara average ya secara average apa namanya heat transfer yang terjadi jadi kita tidak tidak apa namanya tidak periodic behavior dari heatnya itu memang tidak menjadi fokus belum belum apa tidak tidak kita fokuskan ke situ yang kesembilan itu yang kesembilan itu pertanyaannya itu memang experimental result show only the temperature history at only one point karena dia experimental result sih bukan computational kalau computational kan memang bisa karena kita memang ukurnya hanya at only one point di satu titik yang variasi itu kan eksitasi gelombangnya gelombang 80 120 160 titik pengukurannya di satu titik ini satu titik semua sama yaudah yang penting gini sekarang kalau misalnya kamu ditanya kenapa ambil satu titik aja menurut kamu kenapa kamu yang bisa cukup satu titik aja untuk apa karena waktu itu melihat ini kan gambarnya bentuk hitsingnya kan lingkaran lingkaran nah jadi karena lingkaran itu kan proses penyebaran panas itu yang menyebar ke lingkaran ke lingkungan yang sekeliling jadi terpikirkan ya di satu titik aja di satu titik kalau misalnya bentuk geometrinya nggak beraturan ya mungkin di titik ini dipasang di titik ini dipasang apakah distribusi panasnya sama untuk untuk apa untuk dimensi yang yang tidak beratur nah karena bentuknya ini adalah hitsingnya itu lingkaran jadi mengasumsikannya itu panas itu distribusinya mengelilingi seperti lingkaran distribusi penyebarannya jadi ambil sampelnya di satu titik itu itu yang di posisi mana ya waktu itu digambar situ ada nggak ya di lokasi lokasi termokapulnya nggak belum ditunjukin kan berarti kan yang terjadi itu hanya di titik itu saja temperatur termokapul pada saat yang sama kalau diukur di titik yang lain temperatur segitu kenapa karena kan dia velocitinya kan periodik jadi belum tentu velocity di titik yang terukur oleh termokapul sama dengan velocity di titik yang lain di hitsingnya gitu maksudnya begitu karena kan periodik jadi velocity distributionnya itu itu kan bukan uniform tapi periodik jadi artinya periodik kan kadang positif negatif jadi karena periodik itulah belum tentu di setiap titik itu pada saat persamaan nilainya sama kan gitu maksudnya gitu jadi karena hanya diambil pada satu titik maka expected steady periodik behavior tidak tidak terlihat tidak terlihat pada gambar 14-16 ya memang benar nah cuma kan apakah ini suatu hal yang harus kita jelaskan menurut saya ya penjelasannya adalah ya kita sebut saja alasan kita kenapa hanya mengambil satu titik karena kita misalnya memang fokus pada apa namanya satu apa ya gimana ngomongnya ya kalau kebahasaan kita memang tidak mau ngetes di semua permukaan heatsink yang mungkin kita tahu bagaimana perilaku average rata-rata temperaturnya itu mengalami perubahan apa namanya domain waktu yang kita ukur gitu kan kalau kita lihat di gambar ini kan selama 3500 detik gitu ya bagaimana di titik yang kita ukur itu terjadi perubahan temperatur dari heatsink nya kan gitu ya gitu gitu memang kalau misalnya di sini hanya satu ya nggak kelihatan kalau apa namanya periodiknya karena kan di titik itu aja kita menurut menurut saya yang pertanyaan ke sembilan ini sih ya kalau nanti ditanyakan lagi kita harus jelasin tapi kalau menurut saya sampai sekarang ini karena memang dia hanya komentar nggak bisa juga kita ya memang seperti itu nggak usah mengukur lagi udah nggak mungkin kan iya oke lah sembilan ini abu-abu lah nanti sementara dipikirin aja dulu kalau nanti ditanya lagi tapi yang ke delapan ini udah udah menunjukkan bahwa kita periodic flow pattern nya ada nah yang ke sepuluh nah ini ini sama nih dengan yang lain-lain suara nadanya kalau menurut saya yaitu memang kurang dalem overall the article looks like a project report masih seperti laporan penelitian proyek gitu where only the temperature distribution is reported without any scientific analysis and discussion jadi dianggap bahwa yang kemarin ya masih hanya deskripsi aja makanya ditambahin analisis menggunakan usul number dan sejujurnya diharapkan apa namanya lebih dalam diskusinya gitu cuma memang masalah kedalaman diskusi ini nanti tergantung juga dari reviewer mau seberapa dalam gitu jadi tolong di edit lagi ya kalau menurut saya ini bisa saya edit yang gambar berapa gambar 6 dari gambar 6 tadi 6 termasuknya 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 kamu lihat lagi bertanyaan 1 sampai 10 ini ya ya kalau menurut saya bisa dijawab semua kecuali nomor 9 memang kita biarin aja dulu ya ya jadi nanti diperbaiki nah kalau sudah nanti kalau bisa cepat besok kita diskusi lagi nanti besok kita finalisasi ya tambahan kamu yang tulisan mengenai result number yang ini perlu didiskusikan lagi nih ya seperti itu saya ngerjanya sambil ini pak apa ngelengkapin biodata serdos jadi ya mungkin kalau misalnya ada waktu kosong saya buka-buka ini nanti saya langsung saya saya kirim hasil ininya hasil yang komentarnya nah ini acknowledgementnya ini ada ada kontrak nomornya segala ya nah itu saya belum belum tahu nomor nomor ininya nah itu ada di ini saya kasih apa namanya apa namanya namanya coba skopus saya cukupin aja yang selamat menikmati 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 ok selamat menikmati 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 oke 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 menikmati oke tanggal selamat menikmati oke selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati oke 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 Sudah kedua sekarang ya, sudah cukup lama bertahan kedua ini dari 2018. Sini. Nanti kalau mau, ijensi itu berapa ya? Kalau nggak salah 400 dolar deh. Iya. Atau cari lagi ya, kedua yang masih agak lebih bagusan dari indeks ininya, SGR-nya. Ini kan SGR-nya 0,28. Ini International Journal of Mechanical. And Mechatronics Engineering. H-indeksnya lumayan, 20. Lebih tinggi H-indeks dari jurnalnya. 20. SGR-nya? SGR-nya 0,28. Itu artinya apa ya? H-indeks itu artinya semakin tinggi nilai H-indeks, semakin banyak orang yang mencintasi. Iya. Kemudian SGR juga. SGR semakin tinggi nilai SGR, semakin banyak orang yang mencintasi juga. Iya. Makna arti apa? Nilai SGR. Nah, kalau kuartil itu beda, kuartil itu reposisi di, apa namanya, di dalam himpunan atau dalam kumpulan jurnal yang sama. Makanya karena ini jurnalnya, mechanical and mechatronic engineering, dia masuk ke engineering yang misleneus. Berarti di sini ini kan cukup banyak ini. Lain misalnya ini, applied heat transfer. Nah, itu kan applied thermalnya hanya di jurnal-jurnal yang sejenis yang thermal-termal aja. Kan pengertian kuartil itu kan, kalau kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kalau statistik itu kan kuartil 1 berarti 25% tertinggi, kuartil 2, tengah-tengah, kuartil 3, 3, 4, kan gitu. Ini maksudnya kayak gitu. Makin banyak jurnalnya, walaupun SGR ataupun HLB-nya tinggi, bisa kuartilnya rendah. Kalau dia banyak yang bertanding di sini, banyak gitu. Makanya kayak ini ya, kayak jurnal yang international review ini ya. Kamu masih lihat kan? Masih, masih. Karena masih satu layar, layar website. Yang ini, yang. Oh, yang ini yang kemarin sama James ya? Ya, H-indexnya kalah sama Ijen. 14 cuma. Tuh. SGR-nya? SGR-nya 0,62. Lebih tinggi ya? Iya. Tapi Q-nya, Q1. Untuk aerospace. Jadi, jurnal ini itu bisa dikelompikin ke jurnal aerospace, flow and transfer process. Tapi juga ada karena jurnal ini ada yang elektronik-elektronik engineering, karena ada kontrol-kontrolnya. Kontrol sistem. Karena kan aerospace itu kan ada kontrol sistem gitu ya, dan sebagainya. Nah ini, dia ke-2 disini. Ini kita bisa download nggak ya? Apa? Paper yang sudah submit ini, sudah keluar. Jadi, bisa. Kemarin saya coba masuk ke ini, nggak bisa ini, nggak bisa apa? Ke download. Dia masih harus ini, harus apa? Harus bayar. Oh, ya betul. Nah, sebenarnya kalau menurut James, paper kamu bisa dike sini juga. Karena subjek area kategorinya ada flip flow and transfer process. Flip flow and transfer process. Aliran fluida. Iya. Dan proses transfer. Proses pemindahan. Kalau kata James, ke sini lebih gampang maksudnya. Ini ke-1 juga. Ini publikasinya berapa sama juga? Sekitar 500? Sekitar 5 jutaan ialah. Atau mencoba ke sini? Boleh. 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 Cuma memang scope-nya ini agak bingung juga saya Kalau di scope-nya enggak ada heat transfer ya Kalau kita bilang field flow Jadi kan kamu judulnya soalnya sudah ini ya Soalnya for aerospace application Sebenarnya kalau misalnya di introduction-nya disinggung sedikit Ini kan sebenarnya untuk electronic building ya Nah electronic building untuk including for aerospace purposes gitu Bisa enggak ditambahin kalimat begitu? Di bagian pendahuluan Di pendahuluan atau di abstrak Jadi maksudnya kita kasih sedikit Apa namanya Ini kan microelektronik Kan misalnya kamu lihat abstrak ini ya Ya This work present an investigation of an impinging synthetic jet produced bla 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 Ya Bla bla gitu ya And used to enhance the heat transfer to stimulate a microelektronik component volume systems Nah yang dapat Yang merupakan kandidat yang cukup baik Untuk cooling system di sistem aerospace gitu Untuk sistem aerospace gitu Nah kalau udah masukin kata-kata itu Nah kalau udah masukin kata-kata itu Ini masuk nih Bisa ke situ Gimana Kalau mau ke Masa dua-duanya ke situ nanti Iya Dua paper Dua paper ke situ Kita coba ini aja dulu yang ini Yang apa Yang case study Yang case study aja udah ya Biar beda gitu loh maksud saya Ki satunya Dua-duanya Tapi beda paper Kalau nanti Gak bisa juga Ya coba ke kiri Ke yang sini lah Kalau Karena saya kalau gak ki satu Tapi kalau ditolong juga ya udah Cari ki dua yang agak bagus Nanti saya cari lagi di Simago Simago GR Ya cari ya Yang ki dua yang agak bagus Atau ki satu yang Pokoknya harga itu sekitar 5 jutaan lah gitu Iya 400 sampai 500 dolar gitu Iya Tadi yang di Apa Di WhatsApp itu ada Yang file Excel itu ada harga-harganya Ya udah nanti Saya udah lihat Nanti Yang penting segera aja Ini Nanti kita upload Gitu aja Dem ya Iya Oke saya tunggu Besok kita ketemu lagi deh Kalau bisa besok malam lagi ya Besok malam Iya Kalau besok udah Saya nanti kasih ke Ridho Saya minta dalam minggu ini Udah disubmit lagi gitu Iya Oke Iya Oke Iya Bisa matikan lah ya Oke Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.